selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersuah dan berjumpa dengan channel Samurai Barakah ini dalam keadaan sehat walafiat salawat salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam semoga kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya kelak di hari kiamat para sahabatku semuanya para pecinta amal soleh dan kebaikan pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang enam perkara yang dapat menghapus pahala dunia akhirat Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar sebagai umat muslim senantiasa untuk berbuat kebaikan setiap mu'min tentu berharap agar amal ibadah yang selama ini ditunaikan dapat diperima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala darinya ada pun syarat diperimanya amal ibadah yaitu ketika ibadah yang dilakukan dibarengi dengan niat ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah s.a.w namun terkadang amalan yang kita lakukan justru tidak diridoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini ada beberapa perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan yang terkadang kita lakukan tanpa disadari yaitu sebagai berikut namun sebelum Al-Fakir melanjutkan satu persatu enam perkara ini silahkan kepada para sohabat semuanya yang masih belum terhubung dengan channel Samurai Barokah ini tekan tombol like dan subscribe dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info edukasi islami kajian channel Samurai Barokah kepada para sahabat yang sudah tersambung dan terhubung Al-Fakir da'akan semoga rizikinya lancar usahanya lancar panjang umurnya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadda wa rahmat amin Allahumma amin perkara yang dapat menghapus bahala amalan yang pertama mendolimi dan menyakiti kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu para sahabat menjawab orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harga benda tetapi Nabi sallallahu alaihi salam berkata orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat puasa dan zakat namun ketika di dunia dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang makan harta orang lain menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak maka orang yang terwalimi itu akan diberi pahala dari kebaikan kebaikan pelaku walib jika telah habis kebaikan kebaikannya maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka hadis riwayat imam muslim dua menyebut nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah Allah ta'ala berfirman dalam surat al-baqarah ayat 264 wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak atau pamir kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir saking pentingnya menjaga perasaan orang lain yang menerima sedekah sampai-sampai Islam memberikan keutamaan lebih bagi orang yang bersedekah secara diam-diam tiga merasa ujub atau bangga terhadap diri sendiri Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin rahimahullah mengatakan ujub itu bisa membatalkan atau menghapus pahala amalan seorang hamba sebagai contoh jika kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat tahajud maka jangan langsung memandang remeh orang yang kesulitan bangun malam jika kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah jangan langsung memandang remeh orang yang jarang terlihat bersedekah karena barangkali mereka yang kita pandang remeh memiliki amalan tersembunyi yang mereka lakukan dengan ikhlas yang hanya dia dan Allah yang mengetahui karena pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan dan semua prestasi yang kita raih semata-mata karena taufik pertolongan dan kemudahan dari Allah bukan dari kehebatan kita 4 syirik dan perbuatan dosa lainnya menyegutukan Allah Allah berfirman dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu jika kamu berbersyrik miscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu masuk orang-orang yang merugi surat az-zumar ayat 65 5 bermaksiat dikala sendiri dari sahuban radiyallahu anhur nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung di hamah yang putih lantas Allah menjadikannya sia-sia tidak tersisa sedikitpun 6 meremehkan seorang mu'min yang berdosa diantara perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan amalan selanjutnya adalah meremehkan seorang mu'min yang berdosa dengan mengatakan bahwa orang seperti pulan tidak mungkin diambuni Allah dengan menyebut individu orang tersebut para sahabat channel sahabat mudah-mudahan apa yang telah al-fakir sampaikan ini bermanfaat dan doa al-fakir mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari enam perkara ini yang bisa menghapus pahala amalan kita di dunia ataupun di akhirat wallahul mu'afiq ila akwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih